Bapak sampaikan kan 12 kakak di sini kan, semua Islam kan, tapi kenapa ini pura bisa berdiri sini Pak? Ya masalah itu saya kurang tahu, karena mungkin ada sejarah-sejarahnya Itu yang bikin pemerintah setempat atau warga, atau dari mana Pak? Kalau saya mutahkan saya itu, bukan masalah kelas tempat, ya mungkin, ya mungkin Karena kalau even ada melasti Hindu, ada acara apa, acara Buddha, ada acara, kalau acara yang sini-kristian itu nggak tahu Itu kedatangnya dari orang Bali jauh-jauh, bahkan lapar warungnya sepi, yang ada cuma yang pakai pakaian ibadah Hindu itu Berarti kan otomatis kan, anak masyarakat di sini tidak ikut ritual-ritual itu Iya, kalau itu Pak, kan di tengah itu ada musola kecil, tapi ngadepnya ke, bukan ke kiblat Pak Itu yang buat bukan masyarakat sini kan, gitu Iya Masyarakat kampung dusun di sini gitu loh Saya lihat tadi itu ngadepnya ke laut Iya memang ngadepnya ke selatan, selatan itu memang selatan Kalau saya denger-denger mungkin ya, kalau masalah yang membuat saya sudah denger ada memang seorang Kewiayu dari sesat-sesat sahabat saya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini, kita di Pantai Ngobaran Nah, Pantai Ngobaran ini salah satu spotnya ya teman-teman Wah, ada ular gede banget Ular naga Kita masuk dulu Ini ularnya Kenapa ya, kalau karya seni itu identik dengan ular Ular itu kan salah satu hewan yang disukai bangsa jin Ular itu Mungkin penyerupaannya lebih mudah kali ya, ular Ini banyak patung-patung di sini Tuh Ini ada sesi foto itu Ini kayak di Bali ya, suasananya ya Modelnya Persis Tuh, yang paling tinggi itu tuh Tuh puranya Kalau mau naik ya, kesana Tapi nggak usah Tinggi banget, capek Itu yang paling deket tuh, disitu tuh Bumbaknya Hmm, denger nggak teman-teman Wuh, bumbaknya Nggak ada daratan semua laut Lepas sampai kesana Itu kalau bisa nangkep ikannya disitu Wuh Berapa coba Oh, ada akses disini teman-teman Kalau mau Kesana Itu yang anu ya Kayaknya takut gitu ya Di atas karang kayak gini Kalau ada yang berani Itu aksesnya dari sana Nah, nanti kita kesana coba Nah, nanti kita kesana coba Tuh, kalau kalian pengen foto Kayak di atas laut itu Disini Wuh, tapi ya Orang Jawa itu bilang medeni Menakutkan Sampai di atas laut Sampai di ujung sana teman-teman Pantainya Ini pantai Ngobaran Spotnya masih Footage-nya masih kayak Apa Pura-pura gitu Kita ke sebelah ya Nah, ini Di area puranya ya teman-teman Tuh, di dalam Ada Apa namanya Adapnya ya Mohon menggunakan Kain selendang Di area pura Kalau masuk ke dalam Jadi masuk Ke Pantai Apa ini Ngobaran Itu Tadi HTM-nya 8.000 Rupiah per orang Itu Akses untuk 6 pantai Jadi Ada pantai Nguyan Pantai Ngobaran Terus Ada beberapa Pantai sebelahnya teman-teman Itu bisa pindah-pindah Soalnya berdekatan ya Tapi ya Nggak jalan kaki juga Harus pakai motor Atau Apa Kendaraan gitu Karena kalau jalan semua ya Ya capek ya Kita tadi ke itu ya Ke spot yang untuk Foto itu Kalian yang Gobi foto ya Itu Cocok banget Ini kayak musuh lah ya Cuman Udah nggak kepake Kayak musuh lah Tapi Aneh itu ya Itu Ini bekasnya apa bu Ini gue Ini itu Ini itu Rumpian Woh Kados musuh lah Senes ini Itu 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 Musuh lah Tapi untuk ritual Musuh lah apa ya ritual ibadah perkenalan saya Bapak Ahmad selamat menikmati Dodo dipanggil Pak Ahmad kalau di desa ini dipanggil Pak Dodo kalau di asli saya di Jogja Kota Jogja Kota kutanya dipanggil Mas Dodo waktu saya tua itu kalau anak-anak santri semuanya dipanggilnya Mas Kebanyakan ini satu-satunya masjid ini namanya Masjid Mas Bin Kotop ini di Pantai Ngobaran Pantai Ngobaran ini 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 adanya Masjid dari tahun pertama kali saya saya Haji Marbutin dan pengelola ini orang-orang sebagai pengelolanya ini tahun seribu maksud kami dua ribu delapan belas enam enam tahun ya enam tahun dua ribu delapan belas hasil itu saya sedikit demi sedikit belajar menjadi imam adhan mu'adzin dulu imam mu'adzin jumat aja belum banyak cuma pengurus aja lima saat-saat nggak ada sekarang sepi aja sudah penuh masyarakat tempatan berarti ada penikatan Alhamdulillah ini masih satu-satunya belum ada Masjid ini ada komplek ini ada macam apa ya tempat ibadah di masing-masing keagamaan ada lima keagamaan sini ada tapi kalau Kristen tempat ibadahnya belum ada gereja tidak ada cuma prastatinya ada yang patung-patung orang-orang itu cuma menangis ya ini cuma dari input dari saudara-saudara yang ada disini semuanya jadi itu ada Hindu ada Buddha dan agama membangun buddhara juga sudah ada isunya yang sangat kental kalau masyarakat disini memang penganut agama Hindu atau Buddha ini ada masyarakatnya itu kalau saya ketahui semuanya Islam sama Islam saya ketahui semantara ini disini cuma 12 kakak 12 kakak kalau cuma satu minggu itu pada kesini kalau ada desa-desa kalau nanti setelah sehari Jumat Sabtu minggu itu kembali ke desanya dan menetap disini kurang lebih 12 kakak 12 kakak disini kan semua Islam kan semua Islam tapi kenapa ini pura bisa berdiri disini pak ya masalah itu saya kurang tahu karena mungkin ada sejarah-sejarahnya itu yang bikin pemerintah setempat atau warga atau dari mana kalau semua tahun saya itu bukan masyarakat tempat mungkin karena kalau ada melasti ada acara buddha ada acara kalau acara yang kristian itu kedatangnya dari orang Bali jauh-jauh bahkan lapar warungnya sepi yang ada cuma yang pakai pakaian ibadah Hindu itu berarti kan otomatis kan anak masyarakat disini tidak tidak ikuti ritual-ritual itu coba mungkin ada mengikuti dari jauh datang kesini melakukan satu ritual agama kalau di tempat kita mungkin ada PHB itu jadi jadikan sholat izin di jual koran disini itu akhir isra mirat disini seperti itu tempat kita kalau itu di tengah itu ada musyola kecil tapi ngadepnya ke kiblat itu yang buat bukan masyarakat sini kan masyarakat kampung dusun disini gitu saya lihat tadi itu ngadepnya ke laut ya memang ngadepnya ke selatan selatan itu memang selatan kalau saya denger mungkin kalau masalah yang membuat saya sudah denger ada seorang kiyai dari sahabat saya juga bisa sampai melenceng jauh gitu apa enggak diukur apa salah arah atau gimana itu kalau muslim kan jelas ya emang itu menjadikan sahabat pemikiran juga karena setiap ada pengunyum bari wisata di majid ini kan kebuahnya kan menanyakan itu kan itu penting sekali ini jadi pada bingung ya tidak saya tangkapi dengan apa ya tegang dengan apa tapi sementing kita biasa saja kalau mungkin saya tahu maksud maksudnya sana mungkin ada bagi sana bidangnya lebih positif mungkin tapi kalau yang bagi orang sekarang jelas-jelas kok kira-kibatnya menghadap sana saya ketahui mungkin itu menjadi yang dari orang ke NU tapi yang itu jaman dulunya di sini kan kampung sini di jairah desa sini ada dua NU dua kebu NU yang terlalu gejawen mungkin saya juga pernah mengikuti yang ini saya itu kan orangnya bismillah menetralkan diri tidak harus ini 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 politik saya itu ingin menyatukan yang ini NU NU modern di barat ini kalau Islam modern ini juga ada NU pada umumnya ini tidak yang yang membuat musyla itu mungkin yang lain daripada yang lain itu di desa saya itu di desa saya maksudnya bukan kampung sini bukan kampung sini karena banyak pertanyaan itu berarti masyarakat sini kiblatnya ke laut bukan kiblat itu saya sering sekali hampir setiap kali ada orang tanya itu tidak ini kayaknya ada propertinya bisa sewa teman-teman ini jadi ada tukang foto ada bajunya jadi ini bisa sewa di sini bajunya teman-teman itu satu orang 20 ribu kalau sewa tukang fotonya sekalian sekali foto itu 5 ribu jadi asik kalau mau berfoto dengan gaya dan apa namanya pakaian itu kayak orang bali enggak apa-apa cuma foto aja kita masuk ke sini ini ini bayar ya teman-teman kalau hari biasa bayar ya 3 ribu satu orang naik ke sana kita bismillah bismillah naik ke atas nah tadi kan di situ ya kita sekarang di sini di atas batu karang gede ya sip tuh deburan ombaknya wah asik banget nah ini tempat yang paling bagus untuk lihat sunset teman-teman kalau sore itu jelas kelihatan ya di situ tuh sunsetnya kelihatan bener dari sini nah kalian kalau kesini kengobaran akses jalannya bagus beraspal jadi kalau pakai bus gimana ya kayaknya mepet bus besar itu kendaraan pribadi Allah baga subhanallah wuh mantap tapi yang takut ketinggian jangan kesini ya takut ketinggian jangan kesini kalau yang mentalnya pemberani ya it's okay gak apa-apa bagus banget gak ada pasirnya teman-teman kalau disini semua karang nah bisa melihat ombak bebas Allah Allah wa'ala yuk kita pindah kesitu teman-teman ini spot foto yang satunya kalian kalau seperti mbaknya itu itu sewa satu orang 20.000 sama kameramen satu kali jepret 5.000 tapi kalau bawa kamera sendiri ya gak apa-apa tinggal sewa bajunya aja nah disini itu tadi saya tanya masnya yang fotografer jadi kalau mau lihat sunset itu di bulan-bulan seperti ini teman-teman jadi kalau musim kemarau itu dia matahari gesernya ke kanan jadi dari sini view-nya gak kelihatan tapi kalau dari atas sana gak tahu ya mungkin gak kalau disini gak kelihatan ini kalau bulan-bulan ini kan matahari condong ke kiri selatan jadi tenggelamnya disana sunsetnya disana mantap airnya teman-teman teman-teman itu ada itu bisa main tuh bisa main disitu pasirnya tuh cuman dikit tapi bahaya ini kombanya bodoh soalnya sini itu besar banget tuh kayak gitu wush wuh sampai sana Allah wabah luar biasa ciptaanmu ya Allah Alhamdulillah udah luar teman-teman kita sambil jalan aja ya sambil sholat dulu itu katanya dulu musholat tapi musholat kenapa menghadap ke laut itu pengimaman itu harusnya kan ke arah kiblat ini memang aliran kepercayaan itu di kita itu banyak banget ya teman-teman jadi aneh itu spot foto disana spot foto disitu spot foto pantai Ngobaran ini saya curupkan sekian ya teman-teman semoga sedikit info ini bermanfaat ya pengobaran cari spot foto yang unik disini disana atau di atas sana itu bisa naik ke sana itu bisa teman-teman ya lumayan capek besok kan lebaran banyak yang pulang kampung kan mampir ke sini banyak pantai pasir putih atau yang pantai bernuansa Bali banyak puranya saya cukupkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati